Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Info7 Malang Raya Menjelang bulan Ramadan pengurus makam pendiri kota Malang melakukan tradisi Membagikan kue apem kepada para pejiarah Teraris ini sebagai bentuk sukacita menyambut datangnya bulan suci yang penuh berkah Dan sebagai simbol permohonan maaf kepada sesama sebelum memasuki bulan suci Ramadan Ada yang berbeda di makam Ki Agenggribik di kawasan Madiopuro kota Malang Sini sore pengurus makam membuat kue apem di komplek makam yang dikenal warga sebagai pendiri wilayah Malang Raya Setiap tahun menjelang bulan Ramadan pengurus makam membuat 200 hingga 300 kue apem Kemudian dibagikan kepada warga yang melakukan ziarah di makam Ki Agenggribik Menjelang bulan Ramadan makam Ki Agenggribik ini banyak dikunjungi warga Malang Raya Ziarah ke makam Ki Agenggribik ini sebagai bentuk terima kasih kepada leluhur Yang telah membuka wilayah Malang Raya Sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali Saya ke orang tua tadi disana di makam umum lingkungan Tegaron Lesanpuro Kedua orang tua saya disana semua Bapak dan Ibu Nah ini kita sambung kesini leluhurnya kota kabupaten Malang Pak disini tidak hanya bersihara ada tradisi apa Pak kalau jelang Ramadan seperti ini Apeman itu tadi ya Apeman itu diadakan oleh kelompok sadar wisata atau pok darwis Kampung Gribik Religi Ini dalam rangka menguri-nguri atau mempromosikan bahwasannya disini Di kampung Gribik Religi ini ada potensi yang perlu diangkat Tradisi membagikan kue apem ini dilakukan pengurus makam Sebagai bentuk sukacita menyambut bulan Ramadan Kue apem dipilih karena kata apem dipercaya berasal dari bahasa Arab Afwan Yang bermakna maaf Kue ini sebagai simbol permintaan maaf kepada sanak saudara dan hande tolan Agar memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan suci Selain itu setiap perbuatan baik yang dilakukan diberikan pahala yang beribat ganda Tradisi membagikan apem ini dilakukan secara turun-temurun di kalangan umat Islam terutama di Pulau Jawa Di sarankan Gribik ini adalah salah satu makam atau pembelian pesarian yang membawa peradaban atau ajaran tentang Islam Jadi kita saat jelang-jelang Ramadan, saat jelang buka puasa Itu diharapkan kita berbesar hati, bersenang hati Karena ada bulan suci yang menurut kita adalah bulan istimewa Dan ini kita tunjukkan dengan rasa hormat, rasa senang sekaligus permohonan maaf kepada sanak saudara, kerabat, hande tolan Nah ini wujudnya biasanya kita bikin kue apem Nah selama ini kita dengar konsep apem itu sendiri adalah wujud dari permohonan maaf untuk kepada sekitar atau tangga rekan dan saudara Nah yang kedua mungkin dengan harapan tradisi saling berbagi Saling berbagi, syotakoh, apalagi menghadapi bulan suci di mana semua pahala dihitung secara bertingkat Duitanya seperti itu, diharapkan menjadi lestari dan untuk generasi sekarang Saya kira bisa lebih mengenal dan memakna apa dan bagaimana Serta satu dari sekian banyak cara untuk bergembara kembali haria menghadapi bulan romaton Simon Alfridu melaporkan Terima kasih telah menonton!